Merek Cittayam Fashion Week, ini lagi viral, diciptakan oleh kelompok miskin, tapi dicuri sama orang kaya, katanya lantaran banyak pihak rebutan nama Cittayam Fashion Week, termasuk artis Baim Wong. Cittayam Fashion Week tak henti-hentinya menarik perhatian. Setelah kepopulerannya membuat kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat mendadak ramai jadi tempat nongkrong anak muda. Kini, nama Cittayam Fashion Week jadi rebutan banyak pihak. Ungkapan created by the poor, stolen by the rich, yang berarti diciptakan orang miskin, dicuri orang kaya, mendadak viral di media sosial. Lantaran Baim Wong melalui perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment mengajukan hak kekayaan intelektual haki, Cittayam Fashion Week, ke pangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI Kemenkumham. Langkah tersebut langsung menuai kritik banyak pihak. Tak cuma warga net, Pemprov DKI Jakarta ikut kesal atas langkah yang diambil tim Baim Wong. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta Baim Wong untuk tidak asal klaim fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta. Kalau Cittayam Wong didaftarkan sebagai haki oleh Baim Wong, ya itu punya publik ya, punya pemerintah. Ini belum ada pemerintah ya. Sementara itu Baim Wong berdali, pengajuan hak Cittayam Fashion Week untuk membuat tren Cittayam Fashion Week sebagai wadah legal. Yang kalian harus tahu dan yang terpenting, Bonge, Roy, Jeje, dan Kurma ada di dalamnya. Saya kadang menyayangkan opini-opini yang negatif ketika niat dan tujuan kita berbeda dengan pandangan sempit mereka. Budayakan mendengarkan orang yang bersangkutan sebelum melayangkan opini. Takutnya, semua menjadi fitnah, kata Baim Wong. Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan, permohonan hak intelektual sebuah merek belum tentu dikabulkan jika ada pihak tidak setuju, meski pihak pemohon sudah memenuhi syarat administrasi. Jadi belum tentu semua permohonan-permohonan merek itu diterima pendaftarannya, karena bisa jadi ditolak. Kalau misalkan ditemukan dasar-dasar penolakan yang harus diterapkan pada permohonan merek tersebut. Nah, ketentuan itu ada di pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek, Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kait dengan dasar-dasar penolakan merek atau dasar-dasar merek yang tidak dapat didaftar. Hingga saat ini, Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mencatat sudah ada tiga pihak yang mengajukan Cetayam Fashion Week sebagai merek milik mereka. Tim Liputan, Kompas TV